Ya, memirsa lokasi pengungsian warga korban erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karol, Sumatera Utara asal Desa Jeraya. Kecamatan Simpang 4 sangat memprihatinkan. Ya, warga terpaksa tidur di bawah rak barang. Sementara ratusan warga juga harus mengantri ke satu kamar mandi yang tidak ada air bersihnya. Inilah suasana tempat pengungsian di gudang bekas ekspedisi di Desa Surnakti, Kecamatan Simpang 4 yang kondisinya memprihatinkan. Selain atap bocor dan ditumbuhi semak belukar, tempat pengungsian erupsi Gunung Sinabung asal Desa Jeraya tak layak huni. Sementara anak-anak pengungsian harus tidur di bawah rak penyimpanan barang ekspedisi yang dikarenakan keterbatasan tempat untuk tidur. Selain itu, di lokasi pengungsian hanya terdapat satu kamar mandi untuk 618 jiwa. Keadaan ini juga diperparah dengan kurangnya air bersih untuk keperluan memasak dan juga minum. Air pun masih kurang, air pun masih kurang Pak. Jadi terus itu untuk tepas-tepas itu pun, untuk lantai-lantai tikar ini pun masih kurang, masih banyak kekurangan kami. Lagi air bersih, air minum untuk minuman pun masih banyak kekurangan Pak. Warga berharap keterbatasan di pos pengungsian ini menjadi perhatian pihak pemerintah daerah Kabupaten Karo. Selain itu, warga meminta ada perbaikan sesegera mungkin untuk membangun fasilitas MCK, penampungan stok air bersih, dapur umum, dan perlengkapan untuk tidur demi kenyamanan warga pengungsi. Dari Kabupaten Karo, Ebenezer Pinem memberitakan.